Tim Cita Satreskrim Pores Payakumbu menggelebek rumah tersangka terduga pemalsuan uang di kecematan luak Kabupaten 50 Kota. Guntur terima landa tidak berkutik saat petugas mendatangi dan menggeledah rumahnya. Bahkan ia tidak bisa mengelak lagi setelah ditemukan sejumlah barang bukti berupa uang palsu hasil cetakan yang belum diedarkan. Tidak hanya uang palsu yang ditemukan di rumah Guntur, ala cetak berupa printer, laptop, dan kertas sebagai bahan pembuat uang palsu juga diamankan. Dari pengakuannya, niat membuat uang palsu setelah menonton tutorial membuat uang palsu di media sosial. Dengan peralatan yang ada ia mencetak uang palsu dan hasilnya diedarkan di 10 lokasi di wilayah Kota Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota. Meski dicetak dengan bahan dan peralatan yang sederhana, ternyata uang palsunya berhasil memperdayai korban. Dengan uang palsu tersebut, tersangka bisa membeli sepeda motor tanpa surat-surat dan handphone yang dibeli di beberapa tempat. Untuk memudahkan bertransaksi, tersangka selalu mengincar korban yang tidak begitu paham dengan uang palsu. Sebagian besar uang dibelanjakan di sekitar pasar-pasar tradisional dan juga warung. Sebanyak 19 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah, 8 lembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah, 1 lembar uang palsu dengan pecahan 20 ribu rupiah, sisa dari cetakan yang belum sempat diedarkan. Penangkapan tersangka ini setelah petugas mendapatkan laporan dari beberapa warga yang menjadi korban penipuan. Tersangka dijerat dengan pasal 36 ayat E. Junto, pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang Junto pasal 245 KUHP karena telah melakukan tindak pidana, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang merupakan rupiah palsu. Pembelan masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu, kemudian kita melakukan pengembangan dengan mendeteksi Facebook tersangka. Jadi dapat diketahui gambarnya, kita melakukan pengembangan, penyelidikan, berhasil kita amankan. Dengan cara mencari keuntungan, dia menjual handphone untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau disesuaikan dengan keterangan itu sudah sekitar 10 kali, dia melakukan di daerah 50 kota dengan Pai Kumbu. Total korban sehari-hari sampai saat ini berapa? Korbannya 10 TKP, 10 korban. Cuma yang ada laporan polisinya, ada 2 laporan polisi yang kita terima di Pores Mari. Dari Pai Kumbu, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan.